Fakta menarik kota Riyadh di Arab Saudi Riyadh, ibu kota Arab Saudi dan kota global terkemuka, merupakan perpaduan mencolok antara modern dan sejarah masa lalu. Misalnya, gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan benteng tanah liat. Dengan populasi yang beragam yang terdiri dari banyak negara, misalnya, ada banyak orang dari India dan Pakistan, kota ini merupakan perpaduan budaya yang indah. Jika Anda penasaran inilah beberapa fakta paling menarik tentang Riyadh. Sebelumnya silakan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di radar emrit, mengupas hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Riyadh adalah ibu kota Arab Saudi Riyadh adalah ibu kota kerajaan Arab Saudi dan kota terbesar di Semenanjung Arab. Jazirah Arab adalah Semenanjung Asia Barat dan Semenanjung terbesar di dunia. Negara-negara konstituen Semenanjung adalah Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yemen, dan Arab Saudi. Riyadh memiliki populasi yang beragam. Pada April 2022, populasi kota adalah 7.538.200, yang merupakan seperenam dari populasi kerajaan Arab Saudi. Para ahli memperkirakan bahwa hingga 40 persen populasi kota terdiri dari penduduk non-Saudi. Orang India dan Pakistan merupakan dua kelompok non-Saudi terbesar yang tinggal di Riyadh. Pencakar langit tertinggi di Riyadh memiliki lubang di dalamnya. Riyadh adalah rumah bagi Kingdom Center, sebuah bangunan 41 lantai yang menjulang setinggi 302,3 meter, 991,79 kaki, di atas Cakrawala kota. Ketika dibuka pada tahun 2002, itu adalah gedung tertinggi di kerajaan Arab Saudi. Namun, hari ini, bangunan lain telah melampauinya dan sekarang menjadi gedung pencakar langit tertinggi kelima di negara ini. Ini juga merupakan gedung tertinggi ketiga di dunia dengan lubang di dalamnya. Shanghai World Financial Center dan 85 Sky Tower di Taiwan lebih tinggi dari gedung ini. Universitas tertua di Arab Saudi ada di Riyadh Raja Saud bin Abdulaziz mendirikan Universitas Riyadh pada tahun 1957, namun sekarang bernama Universitas Raja Saud. Ini adalah universitas tertua di Arab Saudi dan rumah bagi beberapa bangunan yang mengesankan, misalnya, Perpustakaan Pusat Raja Salman. Gedung berlantai tujuh dengan lebih dari 4.000 kursi dan koleksi yang sangat banyak, misalnya memiliki buku, majalah, manuskrip, publikasi pemerintah, tesis akademik, dan disertasi, clipping pers, audiovisual dan media elektronik. Riyadh adalah kota global dengan julukan Ibu Kota Uang Timur Tengah. Artinya, ini adalah kota yang memainkan peran penting dalam sistem ekonomi global. Dari Dewan Kerja Samateluk, Riyadh adalah kota dengan populasi terbesar dan kota global keempat di kawasan itu. Di Riyadh, Anda akan menemukan sekitar 110 kedutaan dan konsulat serta markas besar beberapa organisasi internasional dan regional, terutama GCC itu sendiri. Di Riyadh, Anda akan menemukan benteng dari tahun 1800. Benteng Masmak adalah benteng Tanah Liat dan Batalumpur di Eddirah, sebuah distrik di selatan Riyadh. Emirat Jabal Shamar memerintahkan pembangunan benteng pada tahun 1865 untuk Pangeran Abdurrahman bin Sulaiman Aldabaan. Benteng berdiri sebagai pengingat bangga sejarah bertingkat Arab Saudi. Pada tahun 1902, setelah tinggal di pengasingan di Kuwait, Raja Abdulaziz merebut benteng dan menguasai Riyadh, yang merupakan rumah leluhurnya. Dari benteng Masmak, Raja menaklukkan dan menyatukan kerajaan dan provinsi yang berbeda, misalnya, dua kerajaan Hijaz dan Najd, yang membentuk Arab Saudi modern. Saat ini, bangunan yang dipugar adalah museum yang menampung pameran dan artefak yang luar biasa, misalnya, peta dan foto-foto Arab Saudi yang berasal dari tahun 1912 hingga 1937. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!